Intro Sunny Walsh tinggalkan timnas Indonesia di Bali Jelang Piala AFF 2022 digelar Perlu diketahui, Sunny Walsh telah meninggalkan Pengumusan latihan timnas Indonesia di Bali Back yang baru dinaturalisasi itu balik ke Belgia Sunny Walsh sempat mengikuti pengumusan latihan timnas Indonesia di Bali Untuk Piala AFF 2022 Sejak 28 November 2022 lalu Namun, back yang berusia 28 tahun itu Harus kembali ke klubnya Kavi Maichelen Sunny Walsh sudah tidak lagi bersama timnas Indonesia Per hari Rabu 7 Desember 2022 Sunny Walsh terpaksa harus berangkat ke Belgia Dan tidak dapat melanjutkan TC dengan skuad Garuda Sunny Walsh kembali dulu ke Belgia karena diminta oleh klubnya Ujar Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan di Bali Pada Rabu 7 Desember 2022 Belum diketahui persis mengapa Kavi Maichelen memanggil pulang Sunny Walsh Karena perlu diketahui Kavi Maichelen akan bertanding lagi pada tanggal 21 Desember 2022 Di Piala Belgia 2022 mendatang Kemudian, pelati timnas Indonesia juga Sintayong memanggil 28 pemain timnas Indonesia untuk TC di Bali Setelah ditinggal Sunny Walsh, skuad Garuda berharap cemas menunggu kedatangan Elkan Bagot Akan tetapi, back yang bersih 20 tahun itu kabarnya tidak dilepas oleh timnya di Inggris Gilingham FC ketisi timnas Indonesia Selain itu, Gilingham FC dilaporkan enggan mengirimkan Elkan Bagot untuk babak penyisian grup Piala AFF 2022 Elkan Bagot baru diizinkan bergabung jika timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Sementara itu, dua pemain yang bermain di Slovakia telah merapat ke timnas Indonesia Keduanya adalah Egy Moulna Fikri dan Witan Suleiman Bagaimana tanggapan kalian?